Intro Seluruh kantor kepala kepolisian sektor yang terdapat di wilayah hukum Polda Metro Jaya gencar membangun posko. Dibangunnya posko di setiap kantor polsek itu dilakukan guna mempercepat tes antigen terhadap para pemudik dengan cara membaur bersama petugas tes antigen yang ada di kecamatan Pasarebo. Sesuai dengan arahan Kapolda Metro Jaya yang diteruskan kepada Kapolres, untuk setiap masing-masing polsek itu melaksanakan kegiatan swab tes antigen gratis. Dalam menggelar tes antigen gratis ini, Kapolsek Pasarebo Kompol Marbun mengkombinasikan dengan pihak kecamatan dan juga menjelaskan bahkan perharinya dari kecamatan menyumbangkan 15 hingga 20 alat tes antigen dengan targetnya di mana sampai masyarakat tidak ada lagi yang belum mengikuti tes antigen. Kita lanjutkan dengan kita adanya pemanggilan terhadap warga untuk dilaksanakan tes swab antigen. Alhamdulillah di kecamatan Pasarebo ada tujuh titik untuk laksanaan swab antigennya. Yang pertama di lima pengurahan main ditambah satu kecamatan, ya Alhamdulillah dukungan daripada Polsek Pasarebo mengelaksanakan kegiatan swab antigen. Sehingga cakupan warga untuk melaksanakan swab antigen itu cukup puas di sini. Pak Cemat, untuk hari ini ada berapa banyak yang disuapkan? Pak Cemat, untuk di Polsek ada 20 warga. Kapolsek Pasarebo Kompol Marbun mengatakan dengan gencar mensosialisasikan sampai pada tingkat RWRT, buah setiap warga masyarakat yang melakukan mudik di lebaran tahun 2021 itu wajib mengikuti tes antigen pada posko yang telah disiapkan. Sesuai dengan arahan Bapak Kapolda, dituruskan kepada Bapak Kapolres untuk setiap masing-masing konsek itu melaksanakan posko ini. Di mana posko ini dilaksanakan untuk merenggangkan masyarakat yang ada di kelurahan-kelurahan yang sudah dilakukan oleh Pak Cemat. Ini sangat membantu bagi para pemudik yang mungkin secara biaya, mungkin kita sudah banyak biaya untuk mudik. Dan dengan adanya ini sangat membantu dan mudah-mudahan ini sangat membantu untuk pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 di DKI khususnya. Dari Jakarta, Yedi Supriyadi melaporkan.